Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Fajar Pradhana Pada video kali ini, saya akan coba berbagi mengenai pengalaman saya ketika melakukan proses pembelajaran secara daring Pada masa pandemi seperti ini sebagaimana kita tahu ya, bahwa proses pendidikan itu mengalami dampak yang sangat besar ya dengan adanya virus COVID-19 ini Proses pembelajaran yang tadinya full dilakukan secara tatap muka itu pun harus dilakukan secara daring Di dalam proses pembelajaran itu banyak aktivitas yang saat ini pun tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka dengan mahasiswa Salah satunya yang sangat krusial adalah proses pemimbingan dan pengerjaan skripsi Nah, hari ini saya akan coba berbagi mengenai alat bantu yang saya sudah gunakan ini bahkan sebelum ada pandemi Saya menggunakan Google Classroom untuk melakukan optimalisasi proses pemimbingan skripsi Nah, kapan Google Classroom ini digunakan? Secara umum, saya membagi dua saluran komunikasi dalam proses pemimbingan skripsi Saluran yang pertama adalah dilakukan secara sinkron Sinkron di sini maksudnya dengan tatap muka namun dengan media video conference seperti Zoom maupun Google Meet Biasanya yang saya bahas di sini adalah sesuatu yang sifatnya urgent terkait dengan teknis, konten, ataupun apabila mahasiswa ingin melakukan progres demo aplikasi karena bidang saya adalah di bidang sistem informasi Kemudian di saluran yang kedua itu adalah jalur asinkron Asinkron di sini biasanya saya gunakan untuk melakukan proses pemimbingan yang terkait dengan penulisan, tata tulis, dokumen, skripsi Jadi, proses asinkron di sini mahasiswa akan mengunggah dokumennya melalui Classroom lalu saya akan memberikan feedback-feedback ataupun saran revisi yang harus dikerjakan oleh mahasiswa Memang proses bimbingan secara asinkron ini sebenarnya juga bisa dilakukan dengan menggunakan media WhatsApp maupun email Namun tentu saja itu akan menyulitkan kita sebagai pemimbing maupun dari sisi mahasiswa untuk melihat saran revisinya karena itu akan bercampur dengan pesan-pesan yang lain tidak hanya bimbingan skripsi namun pesan-pesan yang dari kantor ataupun dari rekan-rekan mahasiswa itu akan bercampur sehingga tentunya juga akan menyulitkan Baik, berikutnya saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana Google Classroom ini dapat memudahkan proses bimbingan skripsi Jadi, Google Classroom ini adalah aplikasi yang gratis ya tanpa harus berbayar ketika akan menggunakan aplikasi tersebut Nah, di sini merupakan Google Classroom saya dan ada beberapa mata kuliah yang sudah ada sebelumnya saya akan memberikan contoh mengenai mata kuliah induksi riset ini adalah mata kuliah yang saya gunakan untuk melakukan proses bimbingan skripsi Di sini saya akan mencantumkan beberapa informasi-informasi penting terkait dengan penulisan ya template, susunan bab kemudian ada juga di sini saya mencantumkan checklist penulisan yang bisa diakses oleh mahasiswa Nah, kemudian di sini saya akan membuat beberapa sitemen Nah, sitemen inilah yang nanti digunakan untuk melihat bimbingan-bimbingan saya yang sudah mengumpulkan ini kebetulan masih ada beberapa pending yang belum saya kerjakan ada 6 ya kemudian nanti saya akan mencontohkan bagaimana proses memberian revisinya Nah, kita akan mulai dari awal jadi saya menggunakan akun yang berbeda jika nanti ingin memulai berarti langkah berikutnya langkah pertama adalah dengan membuat kelas baru dan kebetulan di sini saya sudah siapkan kelasnya Nah, ketika ini dibuka otomatis sudah akan langsung keluar halaman seperti ini Di sini ada dashboard ya yang bisa digunakan untuk berbagi informasi dan di sini kita juga bisa melihat student yang sudah mendaftar menjadi anggota dari classroom tersebut Nah, di sini kita akan coba contohkan bagaimana membuat assignment-nya Assignment-nya caranya cukup mudah nanti tinggal di klik di classwork di sini kemudian klik create kemudian pilih assignment di sini nanti disebutkan title-nya saja lalu jika sudah akan tombol assign ini akan aktif Nah, kebetulan saya sudah punya assignment di sini Nah, di sinilah tempat untuk mengunggah dokumen lalu bagaimana caranya agar mahasiswa bisa tahu dengan adanya classroom tersebut caranya adalah kita akan melihat di sini ada class code ya, class code di sini kalau di klik inilah yang akan digunakan sebagai kunci mahasiswa di dalam melakukan proses enroll istilahnya di dalam classroom di sini ya di sini kita bisa bagi di media sosial kita yang bisa terhubung dengan mahasiswa kita kemudian kita copy kita akan coba lihat dari sisi mahasiswa ini adalah akun mahasiswa nanti mahasiswa akan memasukkan enroll tersebut di menu join class di sini tinggal dimasukkan saja kodenya sebentar saya ambilkan lagi tadi ya kode ini saya akan pindahkan ke sini jika sudah klik join otomatis nanti mahasiswa akan langsung masuk ke dalam classroom yang sudah kita siapkan otomatis nanti ketika ada informasi pun mahasiswa bisa akan langsung tahu di sini nah kita akan coba sebagai mahasiswa di sini caranya adalah memasukkan dokumen yang akan dimasukkan ya di sini ada komentar-komentar saya tadi sebelumnya ya dan sebagai mahasiswa nanti memasukkan filenya seperti ini ya dipilih filenya kemudian di browse dipilih seperti ini biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk memasukkan dengan format pdf dan namanya pun sudah saya tentukan versi 1 kemudian nama mahasiswa dengan judul skripsinya oke setelah itu nanti mahasiswa akan langsung memberikan komentar di sini dokumen sudah saya unggah pak nah setelah ini di turn in ya dikumpulkan di upload maksud saya jangan lupa nanti klik di sini turn in itu tandanya dokumen itu sudah siap untuk dikirimkan jadi kalau mahasiswa tidak menekan tombol turn in ini saya sebagai dosen tidak akan bisa melihatnya oke kita kembali lagi ke sisi kita dosen nanti akan terlihat ada yang sudah mengumpulkan di sini nah disinilah cara saya di dalam memberikan revisi atau saran-saran kepada dokumen skripsi mahasiswa ketika saya klik di situ nanti akan terlihat kapan yang bersangkutan itu memasukkan dokumennya nah disini saya akan biasanya akan langsung memberikan komentar-komentar disini dengan sesuai dengan yang saya inginkan ya misalnya tambahkan revisi tambahkan literatur terkait dengan kalimat tersebut ya seperti itu contohnya dan juga misalnya nanti untuk yang disini literatur kurang relevan dengan permasalahan yang diangkat nah seperti itu ya jadi tentunya akan lebih intuitif disini bahwa saya akan bisa langsung memberikan masukan tepat kepada kalimat yang harus diperbaiki nah jika sudah nanti kita tinggal memberikan private comment disini revisi sesuai dengan komentar yang saya berikan posting ya di private comment disini nanti otomatis yang hanya bisa melihat adalah mahasiswa yang bersangkutan nah saya akan kembalikan return nah setelah saya return seperti ini nanti otomatis akan diberikan informasi melalui email bahwa dokumen telah diberikan feedback dan kita kembali lagi ke sisi mahasiswa disini caranya adalah ya ini sudah terlihat disini ya revisi sesuai dengan komentar dan tombolnya ini akan berganti menjadi turn in untuk melihat komentarnya ini yang cukup penting ya caranya adalah dengan klik kanan disini open new tab otomatis nanti disini akan terbuka filenya dan akan terlihat apa namanya komentar-komentar yang sudah saya berikan nanti mahasiswa akan melakukan proses revisi ya setelah itu berikutnya adalah tetap di assignment tersebut langkah berikutnya adalah merename namanya tadi ya di save us menjadi versi 2 tanpa perlu menghapus versi 1 sehingga akan terlihat historinya nah kita akan add disini lagi caranya sama dan jangan lupa klik turn in seperti itu tentunya ini akan sangat memudahkan karena kita akan langsung diberikan kategori atau pengelompokan dari setiap mahasiswa dan dokumen yang sudah di unggah ke dalam classroom ya kurang lebih seperti itu yang saya lakukan di dalam proses bimbingan skripsi di masa pandemi ini dengan menggunakan classroom memang banyak tools yang lain ada trelu ataupun yang lain ya namun silahkan tulis di kolom komentar apabila rekan-rekan ingin belajar mengenai alat bantu yang lain selain google classroom sekian video kali ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati